Intro Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu langkah-langkah strategis penyelesaian pengadaan akhir tahun 2024. Intro Menjelang akhir tahun anggaran, banyak instansi pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan program pengadaan barang dan jasa yang telah direncanakan. Pengadaan di akhir tahun seringkali penuh tekanan karena berbagai faktor yang bisa menghambat proses penyelesaian. Nah, di video ini kita akan membahas apa saja faktor-faktor tersebut, serta langkah-langkah strategis yang bisa Anda terapkan untuk mengatasinya. Pertama-tama, mari kita identifikasi beberapa faktor utama yang sering menghambat penyelesaian pengadaan di akhir tahun. Intro Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan waktu, perubahan kebijakan mendadak, masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan tantangan anggaran. Faktor pertama adalah waktu yang terbatas. Pada akhir tahun, seluruh proses pengadaan harus diselesaikan dengan cepat. Ini seringkali disebabkan oleh penundaan di awal tahun atau pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal. Ketika semua pekerjaan menumpuk di akhir tahun, PPK dan POPJA harus bekerja dengan lebih cepat, yang meningkatkan risiko kesalahan, terutama dalam hal kelengkapan dokumen dan pengawasan. Faktor kedua adalah perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak. Di tengah atau akhir tahun, sering terjadi perubahan kebijakan atau regulasi yang memengaruhi proses pengadaan. Pelaku pengadaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa mengganggu jalannya pengadaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, masalah administrasi juga menjadi kendala yang umum. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai aturan bisa memperlambat proses pengadaan. Ketika perencanaan dokumen kurang matang, pelaku pengadaan harus melakukan revisi di tengah jalan, yang tentunya memakan waktu. Faktor keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia. Di banyak instansi, jumlah tenaga yang kompeten untuk menangani pengadaan seringkali terbatas. Ketika ada banyak proyek yang harus diselesaikan bersamaan, ini bisa menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan memperlambat penyelesaian pengadaan. Dan terakhir, tantangan pengelolaan anggaran juga menjadi masalah. Pada akhir tahun, anggaran yang tersisa harus dikelola dengan cermat agar cukup untuk menyelesaikan pengadaan. Keterlambatan dalam pencairan anggaran atau pembayaran kepada penyedia bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Setelah mengetahui apa saja faktor yang menghambat, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu langkah-langkah strategis yang bisa Anda ambil untuk menyelesaikan pengadaan di akhir tahun secara efektif. Langkah pertama adalah pemantauan rutin dan evaluasi proyek. Dengan melakukan pemantauan aktif pada setiap tahapan pengadaan, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Misalnya, jika ada keterlambatan dalam pelaksanaan. PPK dan POKJA bisa segera menyesuaikan jadwal atau mengadakan pertemuan dengan penyedia untuk membahas langkah perbaikan. Evaluasi ini juga perlu dilakukan terhadap penggunaan anggaran dan jadwal penyelesaian kontrak. Jangan menunggu hingga akhir tahun untuk mengetahui apakah pengadaan berjalan sesuai rencana, tetapi lakukan evaluasi berkala setiap minggu atau bahkan setiap hari jika diperlukan. Langkah kedua adalah optimalisasi kolaborasi tim. Pengadaan yang sukses membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari PPK, POKJA, pejabat pengadaan, hingga penyedia barang dan jasa. Pastikan semua pihak terlibat dalam diskusi terbuka dan memiliki pemahaman yang jelas tentang peran mereka masing-masing. Rapat koordinasi rutin bisa membantu mengatasi potensi masalah komunikasi yang sering menjadi sumber hambatan dalam pengadaan. Jangan ragu untuk menggunakan teknologi seperti platform rapat virtual jika diperlukan, terutama untuk instansi yang tersebar di berbagai lokasi. Langkah ketiga adalah pengelolaan risiko. Pengadaan di akhir tahun memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan periode lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki daftar risiko yang jelas dan memitigasinya sejak awal. Sebagai contoh, jika penyedia barang dan jasa mengalami keterlambatan, Anda harus segera meninjau apakah ada justifikasi untuk pemberian waktu tambahan atau apakah sanksi perlu diterapkan. Manajemen risiko yang baik juga berarti kita harus siap dengan rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi di luar perkiraan, seperti gangguan sistem teknologi atau hambatan logistik. Saat ini, penggunaan teknologi dan sistem e-procurement sangat penting untuk mempercepat proses pengadaan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan pengawasan real-time atas setiap tahapan pengadaan. Jika digunakan dengan optimal, teknologi dapat membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan manusia. Langkah kelima adalah memastikan penyusunan dokumen yang tepat dan lengkap. Dokumen-dokumen pengadaan seperti rencana pengadaan, berita acara, hingga kontrak harus disusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dan ketepatan dokumen sangat penting untuk menghindari keterlambatan dalam proses evaluasi atau persetujuan kontrak. Checklist dokumen yang terorganisir bisa sangat membantu memastikan bahwa tidak ada langkah yang terlewat. Setiap detail administrasi perlu diperiksa kembali sebelum dokumen dikirim untuk evaluasi. Langkah keenam adalah pengendalian anggaran dan pembayaran. Pengelolaan anggaran yang cermat sangat penting pada akhir tahun, terutama untuk memastikan bahwa anggaran yang tersisa cukup untuk menyelesaikan semua pengadaan. Selain itu, pembayaran kepada penyedia barang dan jasa harus dilakukan tepat waktu agar tidak menunda penyelesaian pekerjaan. Langkah terakhir adalah memastikan penyelesaian kontrak tepat waktu. Pastikan semua pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak. Jika terjadi keterlambatan, segera lakukan evaluasi dan diskusikan dengan penyedia barang dan jasa tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat penyelesaian. Sebagai kesimpulan, penyelesaian pengadaan di akhir tahun memang penuh tantangan, tetapi dengan strategi yang tepat, seluruh proses dapat berjalan dengan lancar. Pemantauan yang rutin, kerjasama yang baik antar tim, pengelolaan risiko yang efektif, dan optimalisasi teknologi adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan akuntabel. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar pengadaan barang dan jasa. Sampai jumpa di video berikutnya.